Suasana duka menyebuti kedatangan tujuh korban meninggal dunia akibat keselakaan bus PO Purnama Sari di Subang, Jawa Barat. Kedatangan jenazah tersebut yang merupakan rombongan wisatawan dari Depok langsung diterima wali kota Depok, Idris Abdul Somad di Masjid Ashabari Yacipayu. Wali kota Depok turut memimpin sholat jenazah dan kemudian jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Wali kota Depok juga mengatakan, para korban nantinya akan diberikan santunan dari pemerintah kota Depok dan Cesara Harja. Saya sudah tetapkan untuk seluruh korban meninggal dunia itu bantuan bansos masing-masing 10 juta untuk yang dirawat di arah sudut itu tidak akan gratis. Susana Duka juga menyelimuti pemakaman pengebuti bus Dede Purnama di TPU Kampung Kuda Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada minggu siang. Dalam kesempatan ini, pihak keluarga juga memohon maaf kepada seluruh korban atas musibah yang terjadi. Almarhum Dede meninggalkan istri dan enam anak yang masih bersekolah. Sementara itu, 33 korban luka kecelakaan bus dirawat di rumah sakit UI Depok, Jamara. Beberapa dari mereka mengalami luka berat, sehingga harus menjalani operasi. Dan satu orang diperbolehkan pulang. Biaya perawatan korban ini ditanggung oleh pihak Cesa Marga dan Pemkot Depok. Pada minggu pagi, polisi melakukan olah TKP dengan mengerahkan sejumlah alat seperti scanner 3D, walking measure, dan drone. Bihak kepolisian berhasil menemukan sejumlah bukti. Salah satunya, tidak adanya bekas pengereman di sekitar TKP. Menurut informasi yang didapat polisi, sang sopir sudah terbiasa melalui jalur kecelakaan. Tidak ada upaya pengereman. Ini sementara ya, sementara nanti hasil-hasil menjadikan lagi ketempat busana. Kemudian, ya, kemudian si sopir, saya tanyakan juga, sopir sudah biasa di sini. Artinya, sopir itu sudah hafal betul jalan area, wilayah Subang ini. Ini ada apa nanti. Sebelumnya, 8 orang meninggal akibat bus pariwisata mengalami kecelakaan. Tergelincir di Ciatar Subang, Jawa Barat pada Sabtu 18 Januari lalu. Kini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Peniputan CNN Indonesia